Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Udah malam, mau coba aja. Boleh, nanti aja. Makasih, Nek. Ya sobat tangguh, Kak Refi tampaknya sudah selesai menjadi agent untuk pengetes kejujuran. Kita tunggu bagaimana perasaannya. Gimana tadi perasaannya menguji Nek? Tadi kan aku masih dengan perasaan Iba yang melihat Nek dengan jualannya. Hanya dengan jualannya dia bisa hidupin keluarganya. Karena suaminya tadi sakit gitu. Tadi sih aku tawarin untuk berbuan curang ya. Mau gak dia kan tadi kan aku tawarin 100 ribu. Tapi nanti bikin burnnya 200 ribu. Terus di awal sih sebetulnya dia mungkin dia polos ya nintinya. Dia bilang boleh, dia bilang gitu kan. Tapi memang kayaknya ada keraguan dari matanya dia yang aku lihat ya. Antara mau dan enggak gitu kan. Mungkin dari hatinya dia takut. Tapi mungkin lihat dari ininya dia mau. Cuma aku bilang nanti gak takut dosa gitu ya. Gimana Nek gitu kan. Gapapa nih ya ya gitu. Terus akhirnya dia langsung mikir ya. Berbalik yang tadinya mau jadi. Aduh enggak deh gitu kan. Biar dia saya jualnya sedikit tapi berpah. Dia bilang gitu. Aku lihat dari situ. Bener-bener mulia ya hatinya gitu kan. Walaupun rumah saya jualannya gak banyak. Cuma 20 ribu kan lakunya sehari. Tapi ya. Tapi buat dia sudah bersyukur sekali. Bersyukur. Dapet sedikit. Dan tadi juga sih sempat dengar neneknya bilang. Kalau berbohong itu tidak halal. Setelah lagi dia tidak mau menafkai keluarganya. Dengan cara yang tidak halal. Itu berbuat jujur. Neneknya lebih baik utuh sedikit. Tapi berkah. Sahabat tangguh. Challenge kita tentang kejujuran berhasil. Challenge demi challenge sudah terlewati oleh nenek. Kita bisa lihat nenek jujur, sabar, peduli. Dan ini adalah challenge terakhir. Yaitu kesabaran. Bagaimana kesabaran nenek akan diuji? Seperti apa reaksinya? Kita lihat langsung. Eh! Masih-masih! Gue yang ambil sepatu istri saya.